Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menampilkan cara memeras madu secara manual ya cara memeras madu secara manual pertama-tama yang kita butuhkan di sini ada pisau ada saringan dan ini tempat madunya ya sengaja bisa saya pakai tempat madu yang kecil karena ini barusan panen dapat sedikit jadi untuk itu langsung saja teman-teman proses kita simak bersama-sama proses penyaringan atau bukan pemerasan ya di sini buka jadi madunya nih enggak kalau saya disini enggak pernah saya peres madunya-madunya cukup saya saring di sini jadi Mari kita simak bersama-sama teman-teman sekalian Hai disini yang perlu kita lakukan pertama-tama kita pisahkan ini kan jadi ada madu ada anak juga ya ada telur masih ada telur-telurnya ini disini enggak terdapat mabit semua ini ada ada madunya juga ada telurnya ada anak tawonnya ya anak-anak lebahnya jadi pertama-tama kita pisahkan antara sarang yang ada madunya dan yang ada anak dari lebah-lebah tersebut ini contoh ini ada ada madunya kita ambil kita ambil kita ambil bisa lebah jadi penampakannya seperti ini teman-teman ini ya jadi ada ada yang sebelah sini ada anaknya sini ada lebahnya jadi contoh yang gede ini jadi sarang ini tidak ada tidak ada madunya semua madunya paling diatas ini sedikit untuk itu kita potong madunya ini sarangnya udah lama sekali ya jadi udah keras oke setelah ini madunya madunya semua ini madunya kita pisah di dalam sini ini juga sama kita bersihkan kita ambil Hai lebah-lebahnya ya kita taruh disini sekarang ini ini madu semua yang kayak ini jadi enggak usah dipilih kalau yang yang sudah madu semua seperti ini taruh Hai jadi ini tentunya kalau madu sudah eh kita taruh di sini setelah itu kita tumbuk disini untuk Hai pakai pisau bisa pakai alat penumbuk lainnya sudah bisa Hai jangan tahu sebetul kita tumbuk seperti ini Hai 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 setelah kita tumbuk seperti ini baru kita masukkan ke dalam saringan ya ini madunya udah madu tua kalau orang sini bilang jadi sangat genter sekali untuk itu kita harus agak bersabar menunggu ininya menetes ya oke sambil menunggu madu ini tersaring ya itu seperti ini jadi kita mencari lagi disini yang ada madunya misalnya sudah sangat tua sekali jadi agak itu ya keras tidak seperti madu-madu yang masih muda dia memang kalau madu sudah tua seperti ini agak lama jadi kita memang harus bersabar seperti ini prosesnya jadi ini untuk ini penuh ini memang membutuhkan waktu agak lama ya tapi kalau pakai penyaring yang agak besar lebih cepat biasanya karena ini saya pakai saringan yang lembut jadi memang harus sabar jadi gini teman-teman ya mungkin untuk pemerasaannya sekian dulu dan kita lanjutkan lagi nanti ini video ini memang sengaja saya buat buat pelanggan-pelanggan saya yang selalu menanyakan gimana proses penyaringan madu tersebut atau pemerasanya jadi memang pemerasaannya seperti ini penyaringannya seperti ini jadi enggak saya enggak saya peres ya enggak saya peres pakai tangan gini enggak tapi cukup saya saring seperti ini terima kasih 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 terima kasih